Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon hasil survei yang menunjukkan elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo. Puan menuturkan survei-survei yang muncul itu merupakan tantangan bagi partai untuk mendongkrak popularitas Ganjar. Hal itu disampaikan Ketua DPP Puan Maharani di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Puan yakin menjelang 2024 mendatang, elektabilitas Ganjar akan kembali rebound dan memenangkan Pilpres. Survei LSI Denija dan LSI Berdasarkan hasil survei terbaru LSI Denija, elektabilitas Prabowo Subianto tercatat sebesar 34,3 persen. Mengungguli dua figur bakal capres lainnya yakni Ganjar, Prabowo 32,7 persen dan Anies Baswedan 22,1 persen. Pemirsa begitu juga dengan survei Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Prabowo berada 35,8 persen. Sedangkan Ganjar di angka 32,2 persen dan Anies Baswedan 21,4 persen. Dari dua survei tersebut, terlihat elektabilitas Prabowo terus meningkat dibanding Ganjar yang kian tergerus. Yaitu tantangan bagi kami, PDI Perjuangan juga Pak Ganjar, bahwa survei-survei yang kemudian saat ini keluar, kalau kemudian surveinya kemudian menunjukkan bahwa calon presiden yang lain lebih tinggi daripada calon presiden PDI Perjuangan, itu merupakan tantangan bagi kami bahwa ada PR yang harus kami lakukan untuk bisa kemudian nantinya ke depan menunjukkan bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan memang punya suara yang lebih baik daripada sekarang.